musik hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku video wati channel kali ini aku akan membuat kue lapis tepung terigu yang ingin tahu bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya jangan lupa tonton videonya sampai habis lalu like, komen dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian baik bun disini bahan-bahannya adalah 15 sendok makan tepung terigu 8 sendok makan gula pasir 8 sendok makan tepung tapioca dan 600 ml santan nah kita akan campur semua bahannya dan diaduk rata ya bun oke bunda kita masukkan tepung tapioca kita masukkan kita masukkan gula pasir kemudian kita aduk di dulu seperti itu nah setelah merata setelah merata sepul ini kita akan masukkan santannya sedikit dulu kita masukkan setemannya dulu ya bun kemudian kemudian kita akan aduk sampai merata baik bun jadinya seperti ini ya nah setelah seperti ini kita akan bagi beberapa bagian untuk diwarna ini disini aku akan bagi menjadi tiga bagian ya bun baik bun setelah tadi sepul itu kita bagi menjadi tiga bagian nah kita akan kasih pewarna saya menggunakan tiga warna warna grand kemudian warna merah dan putih baik bun kita akan warnai dulu ya baik bun disini sudah aku bagi menjadi tiga warna merah atau pink kemudian warna hijau dan putih dan kita akan memulai untuk mencetaknya ya bun disini sudah aku siapkan cetakan yang sudah aku kasih minyak dan airnya juga sudah mendidih nah kita akan pasang yang warna hijau dulu jadi seperti ini ya bun kita akan cetak kita ambil satu sendok sayur warna hijau dulu ini kita akan rotakan seperti ini bun merah seperti ini dan kita ambil tutup kita akan tutup kita akan tunggu sampai dia tidak lengket ini bun ini sudah penyeles sudah tidak lengket kita akan masukkan yang warna putih kita aduk-aduk terlebih dahulu ya sebelum kita cetak kemudian kita masukkan satu sendok sayur juga kita aduk setelah setelah merata seperti ini kita akan tutup kembali kemudian kita akan tunggu dia tidak lengket kemudian kita akan taruh warna hijau lagi sampai seperti itu sampai adonan habis ya bun oke bun ini lapis tepung kerikunya sudah jadi ya bun jadinya seperti ini seperti ini dan dia lembut banget seperti ini oke udah matang ya bun dan kita akan memulainya untuk memotong-motong ya bun nah bun ini lapis tepung kerikunya sesudah dipotong-potong jadinya seperti ini ya bun lembut benet lembut benet kenyal dan lembut banget ya bun jadi hasilnya setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini seperti ini inilah kuen lapis dari tepung terigu yang hasilnya sangat lembut enak banget ya bun baik bun terima kasih jangan lupa tonton videonya sampai habis like komen dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video ini di sesi selanjutnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya bun semoga bermanfaat terima kasih terima kasih kita akan lihat dalamnya dulu ya bun maaf sampai lupa hasilnya lembut banget seperti ini lembut banget ya dan semuanya 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 banyak semuanya 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 ini dalamnya juga kenyal banyak lembut banyak dan banyak semuanya semuanya terima kasih semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati